Pemerintah Timpunyusun dan Pembahasan Pembangsaan Perda Kabupaten Manukwari tengah melakukan revisi perda miras dengan melakukan pegantian judul atau nama menjadi perda pengendalian terhadap pengumuman keras di Kabupaten Manukwari. Meski Kemenagri telah melakukan pembatalan usulan peraturan daerah tentang peredaran miras di Kabupaten Manukwari tahun 2015 lalu, namun hingga kini perda miras masih terus berlaku. Selama belum ada rapat paripurna pencabotan perda miras antara pemerintah Kabupaten Manukwari bersama DPRD Manukwari. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Umum Sekretaris Dewan Kabupaten Manukwari yang juga merupakan tim penyusun dan pembahasan rap perda Kabupaten Manukwari Alex Mole yang ditemui kasuari channel di ruang kerjanya. Alex menjelaskan saat ini penguatan materi perda miras sedang dikerjakan dan direncanakan akan dibahas akhir bulan Oktober ini. Salah satu perda atau Kabupaten Manukwari dalam paripurna kami berharap akhir bulan ini kami sudah menyerahkan ke DPRD. Karena minggu depan kami akan panggil, kan perda miras ini akan berkaitan banyak. Memang DPRD memetalkan, tapi sepanjang daerah belum mencabot perda itu, karena kan pencabotan perda, karena itu regulasi produk hukum suatu perda harus diparipurnakan dalam paripurna pencabotan. Nah, perda miras ini kan belum ada paripurna pencabotan. Tindak kelanjutan itu kan sementara lagi digodok. Nah, maka perda itu tetap pada prinsipnya masih berlaku dan itu pun kami sudah konsultasikan ke DPRD dan juga Biro Hukum. Alex menambahkan pembatalan perda miras oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2015 lalu akan direvisi kembali dengan tidak menghilangkan rencana pembatalan perda miras. Seperti larangan penjualan miras dan lain sebagainya dengan cara merubah judul perda miras yang diusulkan menjadi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Manukwari di mana tujuan dari peraturan daerah tentang larangan miras tetap sama dengan peraturan daerah tentang miras pada perda miras sebelumnya. Itu sesuai surat dari, surat keputusan dari Gubernur bahwa terkait dengan perda yang miras itu dibetalkan oleh Depdagri. Nah, berkaitan dengan hal itu kami ada mau revisi dalam berkaitan dengan hal itu mungkin judulnya. Judulnya tidak lagi larangan tetapi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Manukwari. Memang akan mungkin dari segi subtansinya muatan materinya ampar semirip memang sebetulnya hanya mungkin judulnya saja semirip dengan perda yang lama. Sementara itu terdapat beberapa materi yang akan dibahas sebagai bahan kajian untuk pembentukan pengendalian perda miras yaitu bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengetahui jumlah korban dan jumlah miras yang dikonsumsi masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Natalindo Kerewai mengabarkan.